Intro 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 Setelah ini, Carissa akan mencontohkan bagaimana cara menyefek vioin Intro Ada 4 string Kita mau dari yang nomor 1 string E A B A A D G Untuk latihan yang biasanya, kita harus latihannya Full bow Dari pangkal sampai ke ujung bow Jangan setengah setengah Jangan cuma dari sini dari sini doang Harus sampai ke paling ujung Dan balik lagi ke sini Balik lagi ke ujung Seperti itu terus menerus Berulang kalian Intro Setelah mengin string A, kita coba ke string E Intro Siku kita Mungkin hampir 90 derajat ya Sikunya Sekarang ke senar E Berarti siku kita agak lebih Turun lagi Kayak gila Oke Jangan begini terus Tapi itu salah Harus Sikunya diturunkan Terus Tengah Kalau di string nomor 3 String D Berarti siku kita jadi diangkat lagi oke, three and go paling kuasa upstreamnya suaranya paling kuasa suaranya kalau di three, jadi berarti bikunya harus diangkat seperti ini cetek ini harus kelihatan saat kita mulai menggesek, pergangan tangan kita ini harus fleksibel seperti ini biar sering-sering latihan pergelangannya sehingga saat kita menggesek bow-nya bisa lurus dan suaranya bisa lebih bagus kalau kita down bow, berarti seperti ini dan setelah kita mau up bow berarti siku kita, eh sorry pergelangan tangan kita juga melengkung seperti ini jadi dia harus fleksibel ini harus fleksibel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, semuanya cukup video latihan menggesek dari Kalisa untuk string A, string E, string D, dan string G semoga kalian latihan di rumahnya dengan rajin dan jangan lupa untuk mengulangi latihan menggesek berulang-ulang paling tidak satu string lima menit kalau tidak cukup kalau tidak mampu lima menit oke satu menit dulu string A satu menit, string E satu menit, string G dan seterusnya satu menit dan kalau udah bisa dua menit setelah itu yakin ya pasti kalian menggeseknya akan lebih bagus dan suara yang dihasilkan akan lebih baik dan lebih jernih oke thank you selamat berlatih dan selamat menikmati bye